Assalamualaikum bur, disini kita mau pasang ban tapak lebar ya di bagian disini terlihat tapak lebar terus disini dengan ukuran 120 x 70 x 17 cm disana pekasnya oke disini kita tunjukkan ya untuk jenis pentil 2 plus disini biasanya terdapat dua macam seperti ini disini yang berbentuk pentil maksudnya karet ya disini karet ini buat yang berlubang besar disana ya khusus yang besar ya mas bro ya kalau misalkan yang besar juga bisa masuk yang model seperti ini disini yang menggunakan jenis kayak jenis kuningan ataupun juga jenis-jenis yang seperti biasa ya seperti ini tapi kita mau kembalikan lagi untuk jenis pentil yang aslinya seperti ini yang menggunakan karet oke kalau kita misalkan pasang ke sini kalau kita gunakan tangan tarik itu tidak buat mas bro kita misalkan congel-conel pakai obeng ini juga akan menyebabkan rusak disini sehingga nanti bocor mas bro oke disini kita mau praktekan caranya memasang pentil 2 plus ke bagian pelk tapak lebar disini untuk lebih mudah mas bro ya tanpa harus menggunakan alat khusus ataupun juga beli yang mahal-mahal oke kita lihat disini sebelumnya kita praktekan secara tarik dulu maksudnya kita tarikan dulu disini kita ambil pentilnya kita gunakan kunci ring ya ring yang model gini yang panjang 10-11 ya disini nanti fungsinya adalah untuk menarik atau juga mengungkit ya supaya menarik terus disini ada muru pentil biasa ya seperti yang punya biasa itu oke disini langsung kita praktekan saja caranya untuk pemasangannya oke pertama langsung kita lepas dulu penutupnya disini tadinya ada tutupnya kayak gini ya tutup plastik lalu kita masukkan ke bagian lubang tentilnya kesana ya tuh ya sudah masuk disini untuk yang jenis pelk tapak lebar dan disini yang besar ya biasanya oke langsung kita masukkan kesana nah sudah nongol seperti ini selanjutnya kita masukkan kuncinya mas bro kunci nah seperti ini ya jangan lupa soalnya nanti untuk mengungkit nah disini sudah kita masukkan seperti ini lalu kita masukkan mur ya disini muru pentil oke nah muru pentilnya kita masukkan kesana disesakan yang kuat ya jadi nanti sudah nah masuk seperti ini oke untuk menghindari luka di bagian pelknya tentunya bisa kita ganjal disini menekan kain lalu selanjutnya kita 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 tarik kesana ya kita tarik seperti ini nah tarik kalau sudah seperti ini sudah eh masuk ke masuk ya sudah masuk kita cek kita bongkar kesana hasilnya nah seperti ini oke ya kita cek disana tuh ya batang-batang masuk ya hasilnya jadi sini masuk kesana dan di bagian sininya juga sudah rata pastikan di bagian alurnya disini sudah sudah kelihatan semuanya jadi udah masuk oke gitu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan di like share dan dan subscribe ya salam salam di gm gm gm